Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat misteri sunyum cekam Semoga saja anda masih terus setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyukuhkan cerita-cerita misteri menarik Kali ini kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Gelap tak selamanya kelam Hari-hari bahagia ku rasakan setelah kelahiran putri pertamaku Apalagi Fiona tampak bahagia walau kurang tidur di malam hari Mungkin benar kata orang, banyak anak banyak rejeki Kelahiran putri pertamaku membawa berkah tersendiri Usaha kafe dan percetakan mulai meningkat Sepertinya urusan mencari nafkah dimudahkan Tapi seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin besar angin bertiup Ketika usaha yang kurintis sudah mulai mapan Ada saja cobaan yang menerpa Bermula aku membuka kafe baru Ruko warisan Papa Hadi yang dulu dikontrakan Ku jadikan kafe karena pengontrak yang dulu tidak memperpanjang kontrak Sebenarnya di dekat kafe sudah ada 3 kafe Aku buka dengan konsep dan menu berbeda Dan setelah 5 bulan berjalan, usaha kafe itu meningkat Dan ada kafe yang terdahulu buka mulai sepi Mungkin karena para pengunjung ingin merasakan suasana baru Aku pulang dari kafe ketika sampai rumah langsung menggendong putriku Putriku yang kini telah berusia 6 bulan sudah mulai bisa diajak bercanda Aku mendengar cerita Fiona dari kamar mandi Sambil menggendong Anissa Aku menuju ke kamar mandi Ada apa yang sampai teriak Tanya aku Tak, tadi Tadi Ada kepala di bak mandi Kata Fiona Aku menengok ke bak mandi Tapi tidak ada apa-apa Sudah gak ada Kataku Aku takut Kata Fiona Yaudah, aku tungguin di luar dekat pintu Kataku Aku tajamkan rasa Coba memeriksa keadaan sekitar Tapi tak ada hal yang aneh Setelah Fiona beres mandi Aku memberikan Anissa agar digendong Fiona Aku masuk kamar mandi untuk mandi Sekejap rasa tak enak menerpaku Aku waspada Dan ternyata di sudut kamar mandi Ada sosok yang senang berjongkok Segera aku baca doa Bersiap dengan segala yang terjadi Tapi tiba-tiba sosok itu menghilang Setelah mandi aku ke ruang keluarga menonton TV Aku meminta bibi membuatkan kopi untukku Bibi segera ke dapur Tiba-tiba bibi menjerit Aku segera ke dapur Kulihat bibi terpaku diam Aku menanyakan ada apa Kata bibi tadi ada kepala nongol di cendela Aku temanin bibi membuat kopi Aku dan bibi kembali ke ruang keluarga Dan ibu baru pulang dari pengacian Fiona dan bibi menceritakan apa yang tadi mereka lihat pada ibu Ibuku menyarankan Kami berdoa memohon perlindungan pada Tuhan Singkat cerita Pukul 8 malam mendadak lingkungan kompleks rasa sepi Ibu sudah masuk kamarnya Begitu pula bibi Aku mengecek pintu halaman dan pintu depan Apa sudah terkunci atau belum Setelah selesai mengecek Aku masuk kamar Kulihat Fiona sudah tertidur di samping Anissa putriku Aku pun merebahkan diri Kemudian aku tertidur Aku terbangun mendengar Anissa menangis Dan terdengar pintu kamarku diketuk Fiona membuka pintu Ternyata ibu yang mengetuk pintu Ada apa nak? Dari tadi ibu dengar Anissa menangis Kata ibu Ia gak tau bu Kenapa Anissa nangis Padahal gak ngompol atau pengen susu Kata Fiona Sini ibu lihat Kata ibu Ibu mendekati Anissa Kemudian membaca doa Meniup kedua telapak tangannya Dan mengusap wajah Anissa Tak lama Anissa tertidur lagi Makasih ibu Kata Fiona Akan nanti kalau pulang dari pergi Mandi dulu jangan gendong Anissa Tadi ada yang ikut ganggu Anissa Kata ibu Ya ibu Tadi aku lupa Langsung gendong Anissa Kataku Yaudah Ibu balik lagi ke kamar ibu Kata ibuku Ibu kembali ke kamarnya Fiona pun tidur di samping Anissa Hapiku bergetar Ada BBM dari Irwan Karyawan kafe Dia bilang ada kejadian aneh di kafe Duh Apa yang terjadi di kafe Pukul 10 pagi aku sudah di kafe Ernie sudah datang terlebih dahulu Beberapa karyawan menyapaku Aku menjawabnya Aku naik ke lantai 2 Di sana ada Ernie Irwan dan Devi Assalamualaikum Wah Udah pada kumpul Kataku Waalaikumsalam Jawab mereka Kah Ada yang aneh hari ini Kata Ernie Aneh bagaimana Kataku Stok bahan makanan yang dikirim tadi pagi Dan yang disimpen di freezer Sebagian besar busuk Tadi ada yang dimasak Rasanya jadi tak enak Kata Ernie Iya pak Tadi pagi saya dan ibu Ernie belanja masih seger-seger Sampai sini jadi busuk Dan ada yang layu Terus saya masak yang masih seger Kok rasanya jadi gak enak Kata Devi Tapi anehnya Bahan yang dikirim ke cafe lama seger Gak ada perubahan Kata Ernie Saya tidak tahu ada hubungannya pak Tapi tadi malam ada penampakan di cafe ini Kata Erwan Kalau belanja lagi sempat gak Biar cafe bukannya agak sore Tanya aku pada Ernie Sempat Bisa buka jam 3an Kata Ernie Yaudah belanja lagi aja Kataku Oke bos Kata Ernie Ernie Hati-hati di jalan Baca bismillah dulu sebelum keluar Kataku Iya Aka Kata Intan Tadi pagi Intan Tadi pagi intan telpon gak aktif Hapenya Kata Ernie Untung kamu bilang Terpon Pak Dayat Assalamualaikum Pak Dayat Kataku Waalaikumsalam Ada apa Tumben Pagi-pagi telpon bapak Kata Pak Dayat Maaf pak Aku ganggu Apa Bapak ada waktu Aku mau minta tolong Kataku Bapak lagi santai kok nak Maklum Pensiunan nak Jadi santai Kata Pak Dayat Bapak bisa mampir ke kafe saya Kataku Bisa nak Yang kafe baru itu ya Sejam lagi kesana Kata Pak Dayat Oke terima kasih Kataku Irwan, Anto, Agus, Cecep, Yuni, dan Citra mengampiriku Gini Kalian tunda kerjaan yang kalian kerjakan sekarang Coba kalian bersih-bersih kafe ini Dari luar sampai dalam jangan terlewat Kalau menemukan sesuatu Mau benda atau apapun Bawa kesini Kataku Iya Pak Jawab mereka kompak Mereka turun lalu mengerjakan apa yang kusuruh Hampir sejam mereka bersih-bersih Lalu Irwan menemuiku Iya Ada apa Irwan? Kataku Ini Pak Aku nemuin bungkusan ini di salah satu sudut kafe Kata Irwan sambil menyerahkan bungkusan itu Oke terima kasih Kasih tau yang lain Sekarang ngerjain kerjaan seperti biasanya Kataku Baik Pak Kata Irwan sambil meninggalkanku Bungkusan itu Ternyata seperti ini cara mereka mengganggu usahaku Madat mahal dan campuran tanah kuburan dibungkus kain kafan Ternyata itu cara mereka Ku pegang bungkusan itu Ku baca doa mohon diberi kejelasan Pandanganku seperti melihat beberapa sosok makhluk yang dikirim Dan terlihat orang yang memerintahkan para makhluk itu Ternyata ada beberapa sosok yang mengganggu ke rumahku ke keluarga ku Amarah ku rasakan Aku tak apa-apa bila usahaku diganggu Tapi bila anak istriku yang diganggu Beda cerita Aku tak pernah mengganggu mereka Tapi kenapa mereka mengganggu ku dan keluarga ku Pak Dayat datang menemuiku Assalamualaikum Naaka Kata Pak Dayat Waalaikumsalam Silahkan duduk Pak Ada apa nak Kenapa Naaka minta bapak mampir disini Ada yang berniat jahat pada usaha dan keluarga saya Pak Kataku sambil memperlihatkan bungkusan yang ditemukan Irwan Hmm Sungguh jahat perbuatan orang itu Kata Pak Dayat Saya mau minta bantuan Pak Dayat Mau menjaga tempat ini malam ini saja Jaga dari gangguan kiriman mereka Aku jaga keluarga dari gangguan mereka Kataku Bapak boleh ajak Pak Karim Biar ada teman Tanya Pak Dayat Boleh Pak Di lantai atas ada tempat buat istirahat Kataku Yaudah Bapak pulang dulu Nanti maghrib kesini Kata Pak Dayat Aku dan Pak Dayat turun ke bawah menemui Irwan Memberitahu kepada Irwan Kalau Pak Dayat dan Pak Karim akan jaga di kafe malam ini Pak Dayat kemudian pulang Intan menelponku memberi kabar mesin Intan menelponku memberi kabar mesin pesanan telah tiba Aku meminta Intan segera menggunakan mesin baru Kemudian aku mengecek sekeliling kafe apa masih ada kiriman jahat yang menempel HP ku berdering dari ibu Ibuku mengabarkan Fiona muntah-muntah dan panas tinggi Dan Anissa menangis terus Apa lagi yang terjadi? Kucoba tajamkan rasaku Ternyata ada lagi sosok yang mengganggu keluarga ku Amarah ku meninggi Tiba-tiba ada bisikan di telingaku Panggil aku Biar aku yang balas mereka Dan aura hitam penuh kegelapan muncul di sisiku Memintaku untuk menyuruhnya membalaskan dendamku Sosok penuh aura kegelapan hadir di sisi sebelahku Aku tidak begitu memperhatikannya Pikiranku terus tertuju pada keluarga ku di rumah Setelah beberapa lama aku menyetir mobil Aku sampai di rumah Aku buru-buru masuk rumah Kulihat Fiona terbaring lemas Ibu menceritakan apa yang terjadi Aku pun mengampiri Anissa Kini Anissa tertidur dalam kendongan bibi Aku rabah dahi Fiona masih panas Ibu memintaku ke kamar mandi Mengganti air kompres untuk Fiona Baru saja aku melangkah ke kamar mandi Terdengar tangisan Anissa dan ceritan Fiona Sontak amarah ku timbul Aku marah pada sosok yang mengganggu keluarga ku Dan pengirim sosok itu Tak sengaja aku menyebut nama sosok hitam yang hadir di mobil Tiba-tiba gelap Pandanganku menjadi gelap Semua gelap Dan ketika pandanganku muncul Kembali kulihat semuanya berwarna dominan merah Kulihat sosok wanita mengerikan yang mengganggu Fiona dan Anissa Kini aku berhadap-hadapan dengannya Amarah yang menggelegak di dadaku membuat pandanganku menjadi lebih merah Sosok wanita mengerikan itu menatapku tajam Aku menggeram Tak ada rasa takut pada diriku Yang ada kebencian Kebencian amat sangat pada sosok yang mengganggu ku Aura hitam menyelimuti diriku Bahkan sosok wanita mengerikan mulai ketakutan padaku Aku seperti binatang buas Memburu-buruannya Ku perhatikan setiap gerak-gerik sosok itu Aku siap menyerang kapanpun Amarah di dalam dadaku ingin segera menghabisi sosok itu dan pengirimnya Baru saja makhluk itu seperti hendak menyerang Aku langsung menyerang terlebih dahulu Pukulan kerasku seperti mengeluarkan efek panas pada sosok itu Makhluk itu meraung kesakitan Pukulan dan cakaran sosok itu seperti tidak menimbulkan efek pada diriku Sekali lagi kupukul keras makhluk itu hingga mental Dan seperti mengeluarkan darah hitam dari mulutnya Sosok wanita menyeramkan itu mulai susah berdiri Dan ketika berdiri sosok itu melarikan diri Aku pun mengejarnya Pandanganku sampai di sebuah kubuk tua Dua sosok hitam tinggi besar mencoba menghalangiku Mereka menyerangku bertubi-tubi Tapi aku tak merasa apapun Aku menangkap salah satu sosok tinggi besar itu Dan ku banting hingga tak berdiri lagi Ketika sosok yang satunya berusaha membantu Ku tendang hingga mental Ku dekati gubuk itu dan mendobrak pintunya Ku lihat orang yang mengirim makhluk suruhannya Ku pukul orang itu hingga terjatuh Aku pun mencekik orang itu Tapi sentuhan lembut menyentuhku Bisikan lembutnya membuatku lemah Sadar nak Ini bukan dirimu Kata sosok wanita cantik bermahkota Aku melepaskan orang itu Ku lihat orang itu berda Ku lihat orang itu terbatuk-batuk Kembalilah nak Wanita cantik itu berbisik padaku Sambil memeluku dan membawaku terbang ke dalam kegelapan Hening Hening ku rasa Sadar nak Istighfar nak istighfar Suara itu berulang Astagfirullah Aku istighfar berulang kali Aku membuka mata Ku lihat ibuku di sisiku Berulang kali beliau memintaku istighfar Bu, apa yang terjadi? Kataku Kamu tadi mengamuk nak Kamu seperti berkelahi Tapi ibu takut kamu bukan seperti anak ibu Kamu mengerikan Ibu hanya bisa berdoa Kata ibu Biona dan Anissa bagaimana? Tanyaku Biona sudah lebih baik Tapi Anissa menangis keras ketika kamu ngamuk Tapi kini sudah diam dan tertidur Kata ibu Astaga Mungkin karena aku menyebut nama sosok hitam penuh aura kegelapan Sosok itu merasukiku karena amarahku Aku kembali istighfar Menurunkan amarahku Kesalku Dan dendamku pada orang yang jahat kepadaku dan keluarga ku Nak Ibu tahu kamu kesal dan marah Karena istri dan anakmu diganggu Tapi jangan karena itu kamu luapkan amarahmu Apalagi sampai mencelakakan orang lain Bila kamu mencelakakan orang lain Walau orang itu berbuat jahat padamu Membuat kamu sama dengan orang itu yang berbuat jahat karena ini Sedangkan kamu Berbuat jahat karena marah Kata ibu Maafkan aku ibu Kataku Minta maaflah pada Allah Bila ada orang yang berbuat jahat padamu Serahkanlah semua pada Allah Karena sesungguhnya hanya Allah Pemberi pembalasan sebaik-baiknya Kata ibu Aku hilaf Membiarkan amarahku dan dendamku Membuatku mudah dikendalikan sosok penuh kegelapan Aku masih diam memikirkan kejadian siang tadi Fiona sambil menggendong Anissa duduk di sampingku Aku memandangi kedua belahan jiwaku Yang Masih mikirin usaha ke HP Tanya Fiona Iya Kenapa gara-gara usaha Ada orang yang berusaha mencelakai kita Kataku Ya pikiran orang kan berbeda Kalau usaha kafe baru itu membuat keluarga kita terganggu Lebih baik ditutup aja Kata Fiona Iya Tapi kan kasihan karyawan Jawabku Sebenarnya bisa di offer aja ke kafe lama Lagi pula semenjak buka kafe baru Ayang pergi pagi pulangnya malam Waktu buat keluarga sebentar Lagian penghasilan yang dulu cukup buat kita Kata Fiona Maaf Aku coba luangkan waktu lebih banyak untuk kamu dan Anissa Kataku Makasih Aku lebih suka hidup sederhana tapi bahagia Punya waktu dengan keluarga lebih banyak Kata Fiona Aku tersenyum Fiona begitu baik Tak pernah menuntut banyak hal Begitu pengertian dan sabar Aku tak salah pilih memilih pasangan hidup Tiba-tiba ku rasakan getaran-getaran tak enak Aku segera meningkatkan kewaspadaanku Aku membaca doa memohon perlindungan Yang Bawa Anissa ke kamar Ajak ibu dan bibi juga Ingat Apapun yang terjadi Tetap di kamar Bantu berdoa ya Kataku Iya Hati-hati Kata Fiona Aku merasakan ada beberapa sosok Beraura hitam kelam berada di luar sana Tiba-tiba hembusan angin kencang Disertai hawa panas berasa di ruangan ini Terdengar suara kemuruh kuntur Dan terdengar seperti benda berat terjatuh Disertai lantai yang ku injek bergetar Tampak bayangan samar yang lama-kelamaan semakin jelas Sosok kakek tua berambut putih panjang Berbaju silat Hadir di ruangan ini Aura gelap kelam disertai hawa panas mengisi ruangan ini Padahal Sosok kakek ini hadir dengan sedikit kekuatannya Tapi bisa membuatku bergetar Bila sosok kakek ini menjadi musuhku Aku belum tentu mampu menghadapinya Aki Kataku Cucu Kakek datang mau membantu kamu Kata sosok aki Terima kasih kek Kataku Jangan disini Kasian keluarga kamu Ayo kita pindah Kata sosok aki Sekejap mata Aku merasa berada di alam lain Sosok-sosok pengganggu kini kelihatan jelas Ternyata sosok-sosok yang hendak mencelakai keluarga aku Dikirim guru dari orang yang pernah ku cek Ketika mengusir sosok wanita menyeramkan Sosok yang disebut guru itu adalah Seorang kakek tua yang sangat kurus Hingga tampak tulang belulangnya Menonjol Matanya seperti menonjol keluar Dan anehnya Sosok orang itu juga berambut panjang Dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam Belum lagi sosok nenek tua bertaring panjang Dan dua sosok makhluk berbulu lebat bertaring panjang Yang meneteskan air liur Aku merasakan aura gelap menyelimuti para makhluk itu Tiba-tiba ada sosok beraura terang dan berenergi positif Hadir di sisiku Wajahnya tampak seperti bersinar Sosok itu mengenalkan diri sebagai eyang Pandangan mata sosok eyang yang satu ini begitu teduh Eyang menyentuh bauku Sentuhan yang terasa hangat Jangan takut nak Kita bersama melawan mereka Kata sosok eyang Jangan biarkan gelap merasuki dirimu Bila kamu biarkan gelap merasuki dirimu Kamu akan sama seperti musuh yang kau hadapi saat ini Kata sosok eyang Entah mengapa tiba-tiba siluat perjalanan hidup orang Yang mengirim sosok jahat terlintas di pikiranku Bagaimana orang itu bersekutu dengan jin Menghambakan diri kepada setan demi ilmu pilih tanding Dan Tuhan memanjangkan umur orang itu Sedikit demi sedikit kenikmatan hidupnya diambil oleh Tuhan Tapi makin jauh orang itu mengambil jalan ke arah kesesatan Kemampuan orang itu mencelakakan orang Dan kebal segala senjata Siluat ketika orang itu bertapa 40 hari dengan tubuh dikubur dalam tanah Demi meningkatkan ilmunya terlintas dalam pikiranku Bahkan orang itu mengorbankan anak dan istrinya Demi kemampuan teluhnya Bahkan kini tampak sosok jin yang menyerupai makhluk besar mengerikan Dengan taring panjang dan lidah menjelur keluar Aku tak tahu bentuk asli jin ini Tapi kali ini jin itu ingin berwujud dalam sosok yang membuatku takut Kurasa jin ini yang memberikan kekuatan pada orang itu Jin ini pula yang sering disuruh mengirim teluh Jin ini memiliki ilmu yang tinggi Mampu memindahkan barang seperti silet ke dalam tubuh manusia Aku tak berpikir akan mampu menghadapi jin itu Dalam keraguanku Eyang menguatkanku Nah tak ada yang tak mungkin bagi Allah Mohon perlindungan dan pertolongan pada Allah Manusia lebih mulia dari jin Nah sekarang berdoa dan baca ayat-ayat Quran Kata sosok Eyang Aku mulai membaca doa dan membaca surat dan ayat perlindungan Kupasrahkan semua pada Allah SWT Dua makhluk hitam berbulu lebat maju mulai menyerang Tapi sosok Aki menghalangi mereka Terjadi pertarungan sengit Sosok Aki pun tak kalah hebat Pukulan-pukulan makhluk mengerikan bisa ditangkis oleh Aki Bahkan sosok Aki yang kecil Mampu membanting sosok makhluk besar itu Pertarungan sengit itu berlangsung seimbang Di dunia manusia mungkin hanya suara angin saling berbalas Sedangkan di alam ini Adalah pertarungan dua makhluk raksasa menyerang sosok Aki Sosok Eyang menyuruhku konsentrasi berdoa dan membaca ayat perlindungan Sosok jin terkuat suruhan orang itu mulai menyerang Sosok jin itu berpindah-pindah tempat dalam hitungan detik Sekejap mata ada jauh dan sedetik kemudian ada di depanku Dan langsung memukulku yang buatku terjatuh Aku tetap membaca doa Jin itu tertawa yang suaranya cumiakan telinga Manusia bodoh Aku lebih hafal apa yang kau baca Kata sosok jin itu Sungguh mengagetkan Tiba-tiba wajah jin yang tarinya sejengkal panjangnya Dengan lidah menjulur panjang Tiba-tiba ada tempat di depanku Sosok itu memukulku Untung kali ini refleiku baik Bisa mengelak Dan tiba-tiba saja sosok itu bisa jauh dariku Bagaimana aku bisa menghadapi makhluk yang bisa berpindah tempat dalam sekejap Sambil berdoa Aku mencoba mengumpulkan tenaga dalam Aku coba memagari diri Sambil terus berdoa Keadaanku kini hanya bisa bertahan Baru niatku menyerang sosok itu sudah jauh sekali dariku Tapi bila menyerang Tiba-tiba saja makhluk itu dekat sekali Kali ini tiba-tiba makhluk itu sudah di sisiku Makhluk itu mencoba menerkamku Aku hanya bisa pasang kuda-kuda bertahan Benturan makhluk itu dengan pagar gaib yang kubuat Tapi tetap saja aku terhuyung ke belakang Sosok makhluk itu terus menyerangku Aku hanya bisa bertahan Berulang kali makhluk itu memukul berkali-kali Aku hanya menangkis dan bertahan Berkali-kali pula aku terhuyung Dan kadang terjatuh Kini makhluk itu tidak berpindah-pindah tempat Mungkin karena makhluk itu merasa dirinya sudah mampu mengalahkanku Aku terus berdoa Sambil mengumpulkan tenaga di tanganku Satu waktu makhluk itu memukulku Aku menangkis Tapi karena kuatnya pukulan makhluk itu Membuatku sampai berlutut Makhluk itu tertawa keras Itu kesempatanku buat menyerang Ketika makhluk itu mendekat Aku memukul sekuat tenaga sambil mengucapkan doa Pukulanku mengenai makhluk itu Tapi makhluk itu hanya mundur beberapa langkah kena pukulanku Ini aku hanya bisa menangkis lagi Ketika makhluk itu memukulku mengeluarkan tenaga dalam Untuk melindungiku sambil menahan nafas Berhasil walau tetap aku agak bergeser Tapi pukulan makhluk itu tak begitu berpengaruh Berulang kali makhluk itu menyerang kembali Aku menahan nafas membuat perisai tenaga menahan serangan Ini seperti ada angin segar buatku Ketika makhluk itu menyerang Aku menahan dan aku balik memukul Sambil menahan nafas Dan pukulanku kini membuahkan hasil Makhluk itu kini Makhluk itu kini terpental ke belakang terkena pukulanku Kini aku harus pintar mengatur pernafasan Dalam hati aku tetap berdoa terus Makhluk itu kini menyerangku bertubi-tubi Aku berusaha menahan nafas selama mungkin Ketika aku hampir kehabisan nafas Aku menyerang Sehingga makhluk itu mundur Dan kadang pukulanku kena Yang membuat makhluk itu terpental ke belakang Dan itu membuatku memiliki waktu mengambil nafas Kini makhluk itu tidak tergesa-gesa menyerangku Makhluk itu berpindah-pindah tempat menyetari aku Sepertinya makhluk itu mencari kelemahanku Kini makhluk itu tidak tergesa-gesa menyerangku Makhluk itu berpindah-pindah tempat menyetari aku Sepertinya makhluk itu mencari kelemahanku Tiba-tiba makhluk itu menyerang dari belakang Kesiran angin dari belakang membuatku yakin Makhluk itu menyerang dari belakang Aku segera menahan nafas membuat pagar gaib Sambil bersiap menyerang balik Tapi makhluk itu tahu serangannya tak berarti Langsung berpindah tempat jauh dariku Makhluk itu menggunakan kemampuannya berpindah tempat dalam hitungan detik Dan itu membuatku tak bisa menyerang Makhluk itu kembali menyerang dari samping Tapi sebelum aku sempat menahan nafas Makhluk itu menjauh tak jadi menyerang Celaka Makhluk itu mencari celah Makhluk itu mulai menyadari aku butuh waktu mengambil Dan membuang udara Sebelum menahan nafas Hal itu membuatku berpikir Bagaimana aku bisa mengambil nafas Dan mengembuskan nafas dalam waktu sesingkat-singkatnya Tiba-tiba makhluk itu sudah ada di depan dan menyerang Aku menahan nafas Tapi makhluk itu segera mundur menjauh Belum sempat aku membuang nafas Makhluk itu menyerang lagi Aku pun balik menyerang Sehingga makhluk itu mundur Menjadikanku memiliki waktu untuk bernafas Belum sempat bernafas lega Makhluk itu menyerang dan langsung mundur berulang kali Sehingga aku kesulitan mengatur nafas Sehingga aku tersengal-sengal Tiba-tiba makhluk itu menyerang lagi Aku segera mengambil nafas dan menahan nafas Aku pura-pura tak sempat menahan nafas dan terhuyung-huyung Dan berhasil Makhluk itu tak mundur Terus menyerangku Kesempatan bagiku Aku membalas dua pukulan makhluk itu Pukulan pertama bisa ditangkis Dan pukulan kedua mengenai dada makhluk itu Sehingga makhluk itu terjatuh Baru aku akan menyerang Makhluk itu tiba-tiba bisa berada jauh dariku Makhluk itu mengeluarkan tongkat yang memancarkan aura tidak enak Aku mulai merasa tidak enak Dan makhluk itu menyerang Aku segera menahan nafas Tapi pukulan tongkat itu membuat pagar gaib yang kubuat tak berarti Aku mental jauh terkena pukulan Belum sempat bangkit Makhluk itu tiba-tiba sudah di depanku Dan memukulku kuat dengan tongkat itu Aku merasakan sakit di kepalaku Dan sempat gelap ku rasakan Aku membuka mataku dan aku sangat pusing Kulihat kini aku ada di rumahku sendiri Aku terlempar dari alam lain Aku kembali membaca doa Tiba-tiba makhluk itu sudah ada di depanku Menyerinya mengerikan Dengan kiki-kiki runcingnya Dan makhluk itu memasukkan tangannya ke dalam tubuhku Dan ku rasakan nyeri amat sangat dalam tubuhku Aku merasakan sakit yang tak tertahankan Pandanganku mulai berkunang-kunang Kesadaranku mulai berkurang menahan sakit yang ku rasa Mungkin ini akhirku Aku mungkin bukan orang ahli ibadah Tapi aku ingin akhir hidupku dalam kebaikan Aku sudah sulit mengucapkan kata Dalam hatiku bertikir menyebut nama Allah Aku bertikir dan berdoa agar Allah menyelamatkan keluarga ku Aku sudah dalam titik pasrah Aku menerima takdir hidupku terakhir disini Aku harus bertikir menyebut nama Allah Gelap mulai menyelimuti sekitarku Lemah batinku menyebut nama Allah Rasa sakit di sekujur tubuhku tak tertahankan Batinku terus berusaha mengucap nama Allah Tawa makhluk itu terdengar keras Tapi aku tak peduli rasa amarah Benci, dendam ku hilangkan Aku ingin berakhir dalam damai Walau orang mendolimi aku Aku mulai bisa menggerakkan kembali lidahku Kucoba membaca surat anas, alfalak, dan ayat kursi Perlahan ku baca Makhluk itu tertawa dan mengikuti apa yang ku baca Tapi aneh Kenapa tiba-tiba suara maluk itu seperti terbata-bata Seiring itu pula sakitku mulai berkurang Tiba-tiba perutku sangat mual Aku mencoba menahannya Tapi akhirnya aku muntah Dan muntahanku adalah darah bercampur silet, jarum, dan rambut Aku teruskan membaca ayat kursi Dan makhluk itu kini bergulingan di lantai Sambil berteriak kesakitan Aku terus membaca hingga ketika aku tamat membaca ayat kursi Makhluk itu hilang dan tercium bau benda terbakar Aku jatuh terduduk lemas Aku tak bisa bangkit Aku tak tahu apa ini sudah berakhir atau belum Tapi tak ada tanda-tanda kehadiran makhluk yang berniat jahat Suara pintu kamar terbuka Kulihat ibu dan Fiona menghampiriku Fiona berlari menghampiriku dan memelukku sambil menangis Aka, kamu gak apa-apa Kenapa baju kamu ada darahnya? Kata Fiona sambil memeriksa aku Aku gak apa-apa Cuma lemas aja Jawabku Bener gak apa-apa Terus, darah siapa di lantai? Kata ibu Darahku bu, tadi aku muntah ada darahnya Kataku Periksa ke dokter ya yang Takut kenapa-kenapa Kata Fiona Gak apa-apa yang Cuma butuh istirahat Kamu, ibu, Anissa, dan bibi gak apa-apa Kataku Kami gak apa-apa Ayo kita ke dokter Kata Fiona Percaya ya sayang Aku gak apa-apa Kataku Tapi kalau kamu ngerasa sakit sedikit Kita ke dokter Kata Fiona Agan subuh berkumandang Ibu membersihkan bekas muntahanku Ibu terkaget-kaget melihat ada jarum Silet, rambut, dan pecahan beling di muntahanku Tapi aku meyakinkan ibu Ini aku sudah tidak apa-apa Aku kemudian ganti baju dan sholat subuh Dari sholat subuh Aku duduk di halaman menikmati waktu pagi Fiona membawakan secangkir kopi dan beberapa potong roti Yang Bener gak apa-apa Kata Fiona Aku baik-baik saja Aku bersyukur masih bisa menikmati pagi ini Dengan orang yang paling kusayangi Kataku Yang Aku minta hindari hal-hal seperti ini lagi Aku khawatir banget Kata Fiona Semuanya sudah takdir Gak bisa kita hindari Kita mesti ambil hikmahnya Kataku Yang Tapi aku takut kehilangan kamu Kata Fiona Sama Aku juga Kataku Kita berdoa saja Kita akan bersama hingga tua Kata Fiona Iya kataku Sekitar pukul tujuh pagi Pak Dayat ke rumahku Assalamualaikum Kata Pak Dayat Waalaikumsalam Silahkan duduk Pak Sedang santai nih Iya Lagi nikmati pagi Malam di cafe cuma gangguan tak berarti Bapak malah khawatir sama na'aka Bapak hanya bisa doakan na'aka saja Kata Pak Dayat Doa Bapak sangat berarti bagiku Sebentar Pak Saya ke dalam dulu Kataku Silahkan Kata Pak Dayat Aku ke dalam mengambil uang dan memasukkannya dalam amplop Aku keluar lagi sambil memberikan amplop pada Pak Dayat Aduh Jangan na'aka Bapak ikhlas nolong na'aka Kata Pak Dayat Mohon diterima Pak Saya anggap Bapak sudah seperti Bapak aku sendiri Mohon diterima sebagai tanda bakti anak pada orang tuanya Kataku Baiklah kalau begitu na'aka Tapi Bapak ingin na'aka jangan sungkan kalau butuh bantuan Bapak Kata Pak Dayat Iya Pak Makasih selama ini Bapak sudah mau bantu saya Kataku Nak Bapak pulang dulu Terima kasih ya nak Kata Pak Dayat Sama-sama Kataku Seminggu setelah kejadian itu Salah satu kafe yang buka di dekat kafe ku tutup Dan kabar yang ku terima dari salah satu karyawan kafe itu Pemilik kafe tersebut sakit keras Pemilik kafe tersebut sakit keras dan mendadak Dan sakitnya aneh Aku tak berburuk sangka Yang jelas semua yang terjadi adalah takdir Dan perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan Dan perbuatan jahat Akan mendapatkan balasan yang setimpal Pencerahan Hari itu aku bertemu Ustadz Soleh Ustadz Soleh sedang ada pengajian di kotaku Aku bercerita pada beliau tentang kejadian yang ku alami Ustadz Aku masih bingung Kenapa ketika aku membaca doa dan Quran Maluk itu malah mengikuti Nah yang pas aku sudah pasrah Dan membaca kembali Malah maluk itu terbakar Kataku Kamu ingat Kisah ketika Rasul bertemu dengan iblis Iblis itu dengan mudah menggoda orang yang sedang sholat Tetapi sulit menggoda orang yang tidur Kata Ustadz Soleh Ingat Ustadz Kataku Nah Orang yang sholat tak memiliki ilmu Sedangkan yang tidur memiliki ilmu Memang jin seperti manusia Banyak manusia hafal Quran Tapi tak mengimaninya Kamu membaca surat anas Kamu hafal dan mengerti artinya Sama Jin itu hafal dan mengerti artinya Tapi ketika kamu beriman atas ayat-ayat Allah Jin itu tidak Makanya efeknya berbeda Ingatkan Kunci hidup adalah duit Doa, usaha, ibadah, tawakal Kamu sudah berdoa Usaha dan ibadah ketika menghadapi cobaan diganggu mahluk itu Nah Yang terakhir kamu pasrah menyerahkan keputusan pada Allah Dan menerima apa yang ditakdirkan Allah Itulah tawakal Kadang kita manusia merasa sombong Padahal kita mahluk yang lemah Dengan tawakal Kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Dengan kita tawakal Kita ikhlas menerima keputusan Allah Bila kita ikhlas Allah akan meridui kita Dan memberikan pertolongan Sejak kita pertama kali bertemu Saya memberitahu agar kamu jangan meminta bantuan Jin Mintalah pertolongan pada yang paling sempurna Penguasa alam semesta Allah SWT Kata Ustaz Soleh Terima kasih Ustaz Nasihat Ustaz sangat berarti bagiku Kataku Ingat Apa yang kita berbuat Sebenarnya akan berbalik pada diri kita sendiri Yang membuat perjanjian dengan Jin Akan ditagih janjinya oleh Jin itu Dan biasanya Jin meminta kita melakukan perbuatan sesat Kata Ustaz Soleh Sedikit mulai sedikit terjawab pertanyaan yang mengganjal dalam hatiku Nah Sobat Misteri Sunyum Cekam Bagaimana kelanjutan dari sebuah kisah misteri yang berjudul Gelap tak selamanya kelam bagian kedua Pastikan Anda tidak melewatkannya Jangan lupa Berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!